Halo teman-teman assalamualaikum balik lagi dengan aku Alda Ditrih di channel Happy Nom Nom So di video kali ini aku bakal bikin yang seger-seger ya yaitu rujak buah Nah bumbu kali ini aku gak pake kacang ya teman-teman Buat teman-teman yang penasaran simak videonya sampai akhir Eh tapi tunggu dulu aku mau nanya kalian udah makan kan? Jangan lupa makan ya Oke untuk bahan-bahannya disini cukup sederhana ya teman-teman karena aku gak pake kacang Nah disini untuk buahnya aku cuma pake mangga Kemudian untuk bumbunya disini ada gula merah ya ini sebanyak kelima keping Setara dengan 160 graman lah ya Kemudian ini ada bawang putih satu siung dan juga ada cabai ya untuk cabainya sesuai selera aja Nah ini disini ada garam aku pakenya 1,4 sendok teh Kemudian ini ada asam jawa ya Nah aku segini nih belinya 500 rupiah aku bakal pake segini Oke step pertama aku bakal kupas ini manganya ya Wah mangganya kayaknya mengkal ini ya teman-teman aku suka banget kalau mengkal kayak gini karena gak terlalu kecut Oke kupas sampai bersih Nah ini udah kekupas semua aku buang dulu kulitnya Kemudian untuk mangganya ini bakalan aku cuci bersih ya Oke kalau udah dicuci kemudian aku potong-potong Nah motongnya ini sesuai selera aja ya teman-teman Oke motong mangganya udah kelar kemudian aku akan bikin bumbunya Nah untuk gula merahnya ini bakal aku potong-potong dulu agar pas ngulek mudah ya Nah potong kayak gini cukup Oke selanjutnya aku bakal halusin bawang putih dan juga cabainya ya Aku masukin juga garamnya Nah langsung aja diulek sampai halus ya Oke ini udah halus ya teman-teman Kemudian disini aku bakal tambahin terasi Biasanya aku kalau bikin bumbu rujak itu gak pake terasi Cuma gak tau hari ini aku pengen ada terasinya Aku makanya dikit aja Nah misalnya teman-teman gak suka terasi boleh di skip ya Oke selanjutnya disini aku bakal masukin ini ya asam jawanya Nah kalau misalnya teman-teman suka asam jawanya ini di rendem di air dulu juga boleh ya Cuma kalau aku pribadi lebih suka yang langsung kayak gini Oke langsung aja ini aku ulek Oke lanjut disini aku masukin gula merahnya Lalu ulek lagi ya sampai gula merahnya halus Dan yang terakhir disini aku tambahin air sebanyak 50 ml Nah ini udah tercampur rata semua ya teman-teman Jangan lupa icip-icip Tapi menurutku ini udah enak Bumbu ini udah bisa dikonsumsi ya teman-teman Cuma disini aku bakal tata dulu Nah seperti ini biar lebih cantik aja ya Oke sekarang waktunya icip-icip ya Bismillah aku duluan ya teman-teman Ini enak banget Kalian harus cobain Mumpung masih musim mangga ya teman-teman Oke sampai disini dulu video kali ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe juga Dan aktifin notifikasinya Agar teman-teman jadi orang yang pertama tau Kalau aku ada update video terbaru And see you on next video Bye 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 bye